Dennis Carista mengaku bahwa dirinya selama ini menjadi selingkuhan suami press center terkenal berinisial era. Hal tersebut pun menimbulkan kontroversi dan banyak yang menduga bahwa Dennis Carista berselingkuh dengan suami Ayu Dewi yaitu Regi Datau. Di samping itu beredar pula isu bahwa Uyakuya mengetahui dan mendukung perselingkuhan yang dilakukan Dennis Carista di Amerika. Menanggapi hal itu istri Uyakuya Astrid Margareta mengklarifikasi bahwa lelaki yang berpacaran dengan Dennis Carista di Amerika tersebut bukanlah pria berinisial era melainkan lelaki lain. Hal itu disampaikan Astrid Kuya saat ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Senin 24 Oktober. Bahkan Astrid menegaskan bahwa kekasih Dennis Carista tersebut merupakan lelaki lajang. Uyakuya pun ikut menimpalkan bahwa kejadian di Amerika tersebut adalah ketika dirinya membantu Dennis Carista batal menikah dengan kekasihnya yang bukanlah pria berinisial era. Justru Uyakuya baru mengetahui Dennis Carista menjadi pelakor suami press center terkenal setelah viral. Sebagai rekan selebgram tersebut, Uyakuya mengaku selama ini tak tahu menau perihal isu Dennis Carista. Pasalnya selama ini Dennis Carista tak pernah menceritakan dan belak-belakan perihal dirinya menjadi simpanan suami artis. Setelah viral, barulah Dennis Carista menceritakan tentang hubungannya yang menjadi selingkuhan tersebut. Kendati demikian, Uyakuya tidak bisa buka suara lebih lanjut karena Dennis Carista ataupun press center tersebut merupakan teman baiknya. Oh enggak, maksudnya jujur kalau ditanya soal orang, orang apa yang Dennis soal pelakor-pelakor, gue terus terang gue enggak tahu ceritanya, sumpah dunia Allah. Gue benar-benar, gue temenan sama dia, dari musuhan sampai temenan, dia enggak pernah cerita siapa pacarnya. Enggak pernah, kita nanya tapi dia bilang ada lah gitu, dia enggak pernah ngomong. Dan akhirnya tahu gue tahupun itu sejak pas viral, gue telepon, itu siapa sih maksudnya akhirnya dia baru cerita. Dan gue enggak benar-benar menempatkan diri enggak ikut campur, karena dua-duanya teman gue. Oh terus katanya ada yang ngomong katanya di Amerika, di Amerika. Bukan, waktu Dennis di Amerika itu, itu adalah pacarnya Dennis yang sempat dia mau kawin di Las Vegas, dia batal waktu itu, gara-gara adalah satu hal. Dan gue sempat menyelamatkan dia waktu itu, dia kabur dari hotel, gue yang jemput. Tapi itu bukan cowok itu, bukan. Karena kan ada bos yang bilang katanya, bahasa sama mas dia waktu di Amerika membiarkan musnis. Enggak benar, gue benar-benar enggak tahu hubungannya enggak tahu. Gue enggak tahu, sama orang itu gue enggak tahu. Itu benar-benar single, pacarnya dia beneran. Gue baru tahunya pas viral dan gue nanya gitu. Tapi pas dia curhat itu sama Mas Uye sama Mbak Asrit, menyebutkan siapa orang yang ngomong-ngomong ya? Akhirnya nyebutin. Tapi gue kan enggak bisa ngomong di sini juga, cuman intinya gue nasihatin. Dalam hari kata, tapi gue juga dalam satu hal, gue menasihati orang bukan berarti gue menyalahkan dia. Karena kan intinya adalah setiap suatu tindakan itu pasti kan ada alasannya. Tersebab akibat. Jadi gue enggak mau mencampur di bawah, oh lu bersalah, gini-gini enggak biar jadi urusan dia. Karena kita enggak bisa menghakimi. Cuman gue bilang, gue juga menasihati, aduh kenapa bisa terjadi, tapi lain kali jangan. Kalau banyak netizen yang ngomong, kok kenapa enggak dikasih tahu enggak dinasihati? Dinasehati pasti yang baik-baik pasti. Apalagi kita temenan. Dan kita tahunnya baru-baru aja kok, baru-baru banget kemarin. Bener-bener udah dinasehati, tapi kan ya pokoknya kita nasihati yang baik-baik. Jadi menempatkan diri bener-bener sebagai teman aja ya? Sebagai teman, sebagai teman. Dan gue juga enggak mau menghakimi bahwa marah-marahin dia enggak. Karena setiap orang pasti punya alasan dan kita enggak berhak menghakimi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.